Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kepada berjamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada sesi ke-6 Bada buku Panduan Praktisi Rukya Syariah Yang kita bahas mengenai materi ini adalah Tentang gangguan Jin Gangguan sihir dan al-ain Materi ini sebenarnya agak panjang Nanti kami akan skip Yang sekiranya teman-teman nanti baca di rumah Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soft copy-nya seperti biasa Mengirimkan alamat email di kolom komentar Insya Allah kita akan mengirimkan soft copy-nya Baik rekan-rekan sekalian Kita akan menampilkan slide-nya Berupa PDF Ya ini gratis Rekan-rekan sekalian Insya Allah Rekan-rekan bisa share Untuk amal jariah kami dan rekan-rekan sekalian Mengenai materi ini Lebih unik lagi Kemarin kita lebih bahas tentang Siapa itu Jin Siapa itu Syaiton Dan siapa itu Iblis Sekarang Tentang gangguan-gangguannya Tapi sebelum masuk ke inti Kita akan Sedikit Membahas tentang Sebab gangguan Jin Dari Youtube Ustadz Nuruddin Al-Indonesi Rehabati Foundation Dan kita Merangkum bahwasannya Gangguan Jin itu Ada Beberapa faktor Ya Yang pertama secara Natural atau alami Ini bisa jadi Secara alami Jin itu Mengganggu manusia Atau karena Mungkin Kelalaian manusia Mungkin ketika Gencing sembarangan Ya Lalu kelalaian berikutnya Orang tersebut Tidak membaca doa Masuk kamar mandi Ya Lalu Mau tidur Tidak berwudu Tidak berdoa Masuk ke rumah Apalagi jarang dihuni Tidak membaca doa Ya Atau Bisa jadi Menyiram Anak Jin Ya Di dalam kamar mandi Di dalam kloset Ya Atau di dalam lubang kloset Dengan air panas Nah Karena sesungguhnya Kereka-kereka sekalian Mereka itu tidak terlihat Nah Kita tidak sengaja Itu secara alami Secara natural Yang kedua adalah Menyembah nafsu Ya Apa yang Di dalam Benaknya Dia Ikuti Ya Yang negatif-negatif Dia ikuti Maka Syaitan dari kalangan Jin ini Ya Masuk ke dalam tubuh kita Melalui Amarah tersebut Melalui nafsu tersebut Dan banyak Ketika Orang yang sudah Menyembah nafsunya Ya Maka Nasihat-nasihat baik pun Tidak akan diterima Ya Ini menjadi Makanan empuk Menjadi jalur yang sangat Lancar bagi kalangan Jin Untuk masuk ke dalam Tubuh kita Yang ketiga Yang ketiga Karena diundang Ya Seseorang Dengan Sengaja Mengundang Jin tersebut Ke dalam tubuh kita Contoh Misalkan Ilmu kanuragan Tenaga dalam Kebatinan Ya Bisa juga Dengan Sering mendatangi Dukun Atau Mendatangi Dukun Untuk Ilmu Kebatinan Atau Meminta Apapun Dari Dukun Maka Jin ini Masuk ke dalam Tubuh orang tersebut Ya Karena Sengaja diundang Atau Yang berikutnya Karena Perbuatan Perbuatan yang Tidak dicontohkan Oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam Agama Maka ini Mengundang Jin ke dalam tubuh kita Contoh Misalkan Asma'ul husna Disebutkan Sampai ribuan Ya Atau Dengan hal lain Yang tanpa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Contohkan Atau bid'ah Istilahnya ya Maka ini Mengundang Jin ke dalam tubuh kita Yang berikutnya Jin keturunan Atau Kalau bahasa Malaysianya itu Jin saka Sakte ya Jin keturunan ini Mungkin Orang-orang Kita dulu Ya Orang tua kita dulu Nenek moyang kita dulu Memiliki Ilmu Kanuragan Dan Ingin diwariskan Atau Karena amanah Dari Orang-orang Terdahulu Yang menitipkan Untuk menjaga Kita Ada istilah Jin penjaga Nah Ini yang menjadikan Seseorang yang tidak Mengetahui hal tersebut Terkena dampaknya Ya Karena Wasiat dari Orang terdahulu kita Supaya Menjaga kita Atau anak-anaknya Ya Begitu Yang kelima Karena Masuk Melalui sihir Ya Melalui Sihir Ini Karena Ada seseorang Yang Mengorder Meminta bantuan Kepada dukun Atau kolangan Jin Untuk Menghancurkan Seseorang Mengzolimi Seseorang Ya Melalui Sihir tersebut Ya Atau bisa jadi Karena Al-Ain Atau mata Kedenggian Nah untuk Al-Ain sendiri Bisa melalui Kalangan Jin Maupun Kalangan manusia Wallahualam Bisawab Ya Untuk Al-Ain nanti Kita akan Lebih bahas Mendetail Di buku Kami Yang Membahas Tentang Anak kami Ya Lebih banyak Disitu Insyaallah Kita akan bahas Baik Rekan-rekan sekalian Kita Mulai Sebab Kekuasaan Syaitan Ya Sebab Kekuasaan Syaitan Rekan-rekan yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini ada Slide Ya Dari PowerPoint Kita pindah Ke PDF Ya Sebab Kekuasaan Syaitan Ada Beberapa Sumber Ya Sebab Kekuasaan Syaitan Yang pertama Adalah Semua Atas Seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Dalam Firmanya Di dalam Quran Surat Al-Baqarah 102 Ya Yang ini Kita Tidak ada Seorang Pun Kecuali Dengan Seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Lalu Di dalam Quran Surat At-Toghubun Ya Ayat 11 Yang artinya Tidak ada Suatu musibah pun Yang menimpa Seseorang Kecuali Dengan Ijin Allah Dan Barang Siapa Yang beriman Kepada Allah Niscaya Dia akan Memberi Petunjuk Kepada Hatinya Dan Allah Maha Mengatahui Segala Sesuatu Yang Kedua Sebab Kekuasaan Syaitan Di dalam Tubuh Kita Karena Berpaling Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Di dalam Quran Surat Az-Zukhruf 36 Yang artinya Barang Siapa Yang berpaling Dari Pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah Atau Al-Quran Kami Adakan Baginya Syaitan Yang Menyesatkan Maka Syaitan Itulah Yang menjadi Teman Yang Selalu Menyertainya Jemaah Yang Dari Al-Quran Al-Quran Kedekatan Kita Dengan Al-Quran Begitu Lekat Sekali Untuk Menjaga Tubuh Kita Penjagaan Dalam Tubuh Kita Kita Cek Dengan Handphone Dan Al-Quran Seberapa Lamakah Bertahan Kita Menghadapi Al-Quran Atau Seberapa Lamakah Kita Menghadapi Handphone Itu Sendiri Al-Quran Kalimut Kalimat Kalimat Allah Yang Sangat Agung Interaksi Antara Sang Rob Dengan Hambanya Sedangkan Handphone Alat Komunikasi Sesama Manusia Kita Memiliki Permasalahan Kita Memiliki Sakit Menghadapi Sakit Maka Lebih Berinteraksi Dengan Al-Quran Nanti Di sesi Pemberdahan Buku Tentang Kedahsyatan Al-Quran Insyaallah Kita Akan Lebih Bahas Lagi Yang Ketiga Rakan-rakan Sekalian Hilangnya Pelindung Di Dalam Quran Surat Surat 30-31 Ya'udzubillahimina Syaih Pohonirajim Dan Apa Saja Musibah Yang Menimpa Kamu Maka Adalah Disebabkan Oleh Perbuatan Tangan Dan Allah Memaafkan Sebagian Besar Dari Kesalahan Kesalahan Dan Kamu Tidak Dapat Melepaskan Diri Dari Azab Allah Di Muka Bumi Dan Kamu Tidak Memperoleh Seorang Pelindung Dan Tidak Pula Penolong Selain Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Jadi Karena Kita Melakukan Kelalayan Dosa-dosa Kita Melakukan Maksiat Maksiat Maka Ini Akan Menjadi Hilangnya Pelindung Yang Berikutnya Dosa Dan Dusta Berdusta Dengan Ni'mat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Allah Berikan Kepada Kita Tidak Ikhlas Dalam Menerimanya Selalu Menggerutu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Disini Dalam Surat As-Suara 221-2222 Apakah Akan Aku Beritakan Kepadamu Kepada Siapa Syaitan Syaitan Itu Turun Mereka Turun Kepada Tiap-tiap Pendusta Laki Yang Banyak Dosanya Hati-hati Rekan-rakan Sekalian Manusia Memang Tidak Bisa Lupu Dari Yang Namanya Dosa Maka Minimalisir Menjauhi Yang Mengundang Dosa Jangan Dekati Dosa Tersebut Yang Kelima Adalah Menyebah Nafsu Di Dalam Quran Surat Ajatiya 23 Dibahas Tentang Maka Pernahkah Kamu Melihat Orang Yang Menjadikan Halwa Nafsunya Sebagai Tuhannya Dan Allah Membiarkannya Berdasarkan Ilmunya Dan Allah Telah Mengunci Mati Pendengarannya Dan Hatinya Dan Meletakkan Tutupan Atas Penglihatannya Maka Siapakah Yang Memberinya Petunjuk Sesudah Allah Subhanahu Maka Mengapa Kamu Tidak Mengambil Pelajaran Rakan 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 Sekalian Banyak Yang Di luar Sana Berbicara Saya Tidak Solat Tapi Kekayaan Terus Mengalir Atau Selalu Berbuat Maksudia Tapi Banyak Harta Sedangkan Yang Solat Kekayaannya Menurun Ketika Berhijrah Dari Riba Kehidupannya Semakin Hancur Rakan Rakan Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Inilah Yang Dinamakan Istidroj Ketika Seseorang Melakukan Kerusakan Kerusakan Sehingga Allah Tidak Lagi Sayang Sama Orang Tersebut Membiarkan Hembanya Dalam Kerusakan Ini Yang Dinamakan Istidroj Yang Berikutnya Mengambil Sebagai Pemimpin Ya Di dalam Quran Surat An-Nahl 98-100 Yang Kita Tebalkan Bersungguhnya Kekuasaan Syaiton Hanyalah Atas Orang-orang Yang Mengambilnya Jadi Pemimpin Dan Atas Orang-orang Yang Mempersetuk Kutukannya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Hal Yang Bertanya Kepada Kami Kami Tidak Pernah Menyembah Syaiton Kami Selalu Dekat Dengan Al-Quran Kami Selalu Solat Apakah Ada Celah Seseorang Itu Mengambil Syaiton Menjadi Pemimpin Rekan Ketika Hawa Nafsu Kita Mengikuti Alurnya Marah Terus Bisikan Bisikan Syaiton Didengarkan Melalui Mimpi Ikuti Maka Ini Bisa Termasuk Dalam Kategori Menyembah Mengambil Pemimpin Mengambil Sesuatu Yang Dilontarkan Apa Yang Masuk Dalam Tubuh Kita Dalam Pikiran Kita Maka Ini Masuk Dalam Kategori Sebagai Mengambil Sebagai Pemimpin Jadi Syaiton Menjadikan Pemimpin Bagi Orang Orang Tersebut Ini Pasti Banyak Azimat Menjadi Rumah Syaiton Sekalian Banyak Sekali Kita Lewati Saja Kita Coba Ini Ada Poin Cara Menghadapi Syaiton Yang Pertama Beriman Dan Bertawahid Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Yang Kedua Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Dengan Sesuai Pemahaman Salaf Solih Yang Ketiga Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Gangguan Syaiton Setiap Kali Kita Melakukan Kegiatan Sebagai Seorang Muslim Maka Kita Awal Dengan Mengucapkan Bismillah Basmalah Atau Doa Doa Meminta Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Memperbanyak Zikrullah Atau Mengingat Allah Menatapi Jamaah Umat Islam Atau Serinya Berjamaah Mengikuti Kajian-kajian Sunnah Ya Karena Sesungguhnya Syaiton Itu Sebagaimana Seperti Serigala Yang akan Menerekam Manusia Sebagaimana Serigala Yang akan Menerekam Domba Yang Menyendiri Jadi Rombongannya Yang berikutnya Adalah Mengetahui Tipu daya Syaiton Atau Talbisun Iblis Talbisun Syaiton Ya Yang Kedelapan Menyelisihi Syaiton Dan Menjauhi Saran-sarananya Sarana-sarananya Untuk Menyesatkan Manusia Yang Kesembilan Meyakini Kelemahan Tipu daya Syaiton Ya Sebagaimana Dalam Quran Surat Anissa 76 Yang Artinya Orang-orang Yang beriman Berperang Di jalan Allah Dan Orang-orang Yang kafir Berperang Di jalan Togut Sebab itu Perangilah Kawan-kawan Syaiton Karena Sesungguhnya Tipu daya Syaiton Itu adalah Lemah Ya Yang Sepuluh Adalah Taubat Dan Istighfar Taubat Tanah Suhat Taubat Yang sebenar-benarnya Ya Lalu Berbanyak Istighfar Karena Manusia Tidak Lupu Dari Gangguan Syaiton Dan Banyak Salahan Berikutnya Disini Kita Akan Bahas Tentang Ciri-ciri Dicintai Jin Sebenarnya Bukan Lebih tepatnya Adalah Tidak ada Percintaan Kelangan Jin dan manusia Hanya saja Manusia ini Ya Mengundang Mereka Manusia ini Mencintai Dosa-dosanya Sehingga Sehingga Syaiton itu Masuk ke dalam Tubuhnya Dan mempengaruhi Kolbunya Mempengaruhi Syaraf-syarafnya Ya Sehingga Jin ini betah Di dalam tubuhnya Ya Yang pertama adalah Dihalangi Fitrahnya Untuk memiliki Pasangan Ya Kita lihat Banyak di Kalangan Masyarakat kita Yang secara Fitrahnya Manusia adalah Berpasang-pasangan Tapi disini Mereka mengejar Karir Terus Ya Lalu Tidak ada kepikiran Sama sekali Untuk menikah Nah ini Dihalangi Fitrahnya Fitrah manusia Untuk memiliki Pasangan Yang kedua Sering mimpi basah Ya Sering mimpi basah Apalagi Yang sudah menikah Ya Sering mimpi basah Ini Ciri-ciri Jin di dalam tubuh kita Yang berikutnya Rekan-rekan sekalian Merasakan ada Bayangan seseorang yang Berbaring Atau tidur Di sampingnya Merasakan bayangan Yang sama Di sampingnya Enggan untuk menikah Tidak tertarik Sama lawan jenis Jika menikah Merasa tidak nyaman Di saat Bermesahan Dengan pasangannya Ya Nah ini nanti Juga ada Ciri-ciri Yang terkenal Seher Yang nanti kita akan bahas Di materi Selanjutnya ya Tidak ada keinginan Untuk berhubungan Yang kesembilan Setelah berhubungan Dengan pasangannya Merasa sedih Sulit Punya keturunan Ya Mimpi seakan Dilamar Atau dibaksa nikah Dorongan kuat Untuk selalu Melakukan Onani Atau masturbasi Yang ketiga belas Sering munculnya Tanda lebam Di area paha Dan betis Tanpa sebab Ya Berbeda kalau misalnya Kepentok ya Nah ini Di area paha Dan betis Tanpa Sebab Nah seperti itu Karena kasih kalian Gangguan syaitan ini Dibagi Dari golongan jin Ya Saya ulangi Gangguan syaitan Dari golongan jin ini Dibagi tiga macam Yang pertama Sihir Ya Sihir Merupakan Upaya memohon Bantuan kepada syaitan Dari golongan jin Atau jin Suruhan Yang dikirim Untuk melakukan Apa yang diperintahkan Oleh tukang sihir Ya Contoh Sihir pemisah Ya Atau tafrik Ya Memisahkan pasangan Suami istri Memisahkan antara Anak dan orang tuanya Memisahkan adik Dan kakaknya Ya Sihir pelet Atau mahabah Yang menyebabkan Seseorang tunduk Dan jatuh cinta Ya Yang berikutnya adalah Jin leluhur Atau Saka Atau keturunan Ya Proses masuknya Nasab Atau Saka ini Bisa melalui Ikrar Sumpah-sumpahnya Yang dulu Beran di Lakukan Lakukan Perjanjian Ya Melalui Lelaran darah Melalui sperma Ya Pasangan Kesamaan Akidah Kemistrinya Sama ya Sifat-sifat Karakteristiknya Karakteristiknya Juga sama Kesamaan Emosionalnya Ahlaknya Dan macam-macam Ya Yang berikutnya adalah Jin kodam Atau sering disebut adalah Jin penjaga Nah Ini terjadi Karena diundang oleh seseorang Melalui amalan-amalan Wirit-wirit tertentu Ya Meditasi Ilmu tenaga dalam Untuk mendapatkan Kesaktian Kanuragan Dan Sebagainya Ya Banyak ya Baik Di Materi Berikutnya Adalah Tentang Jenis-jenis Seher Ya Kita akan Membahas Jenis-jenis Seher Yang Sering kita temui Di kehidupan masyarakat Yang pertama adalah Seher Tafrik Atau Pemisah Atau Perceraian Ya Misinya adalah Mencerai-braikan Menggagalkan Menghancurkan Hubungan Manusia Baik antara Ayah Atau Bapak ya Kepada Ibu Istrinya Atau kepada Orang tua Dan Anaknya Atau Kakak dan Adik Ya Terjadi Pertikaian Perselesihan Pertengkaran Dalam rumah tangga Disebabkan Hanya Hal-hal Kecil Ya Suami Atau istri Atau anak Tidak petah di rumah Suasana rumah Menjadi panas Reaksi Saat di ruqya Kesurupan Jin berbicara Bergetar tubuhnya Berontak Kepalanya Terasa berat Pusing Ya Sakit perut Ya Sakit panas Pada kemaluan Yang kedua Adalah Kebalikan dari Sihir Tafrik Adalah Sihir Mahabah Atau Pelet Di Lingkungan kita Ya Sihir Mahabah Atau Sihir pencinta Ini Adalah Semua Sihir yang Berkaitan Dengan Masalah Percintaan Ya Semisal Seorang Istri Yang ketakutan Suaminya Beristri lagi Agar Suami Istri Semakin Cinta Terhadap Pasangannya Atau Seorang Laki Laki Menyihir Seorang Wanita Agar Mencintai Atau Semakin Mencintainya Atau Sebaliknya Hingga Ia Pergi Kedukun Untuk Menyihir Atau Melakukan Sihir Sendiri Dengan Ritual Tentu Ciri Ciri Penderita Ini Rasa Cinta Atau Ketertarikan Seksual Yang Menggebu Dan Tidak Bisa Ditahan Ingin Segera Melihat Bertemu Dan Berhubungan Seksual Dengan Penyihir Rasa Sakit Berkepanjangan Seperti Pusing Sakit Dipundak Lambung Hingga Alergi Yang Luar Biasa Akut Rasa Benci Kepada Semua Orang Disini Dimaksud Ada Lawan Jenisnya Kecuali Orang Yang Menyihir Reaksi Saat Di Rukyah Tidak Keserupan Pusing Kepala Dada Sesak Sakit Luar Biasa Pada Lambung Karena Memakan Atau Minum Air Sihir Hingga Muntah Yang Berikutnya Adalah Sihir Kumul Atau Gila Sihir Gila Yang Ini Yang Mengacaukan Fikiran Fikiran Ya Ciri Sihir Pendidikan Ini Mindar Total Senang Menyendiri Mengisolesir Diri Benci Keramaian Banyak Diam Linglung Kalau Gundah Cermas Dan Berlebihan Sakit Di Bagian Kepala Yang Terus Menerus Di Bagian Kepala Biasanya Selepas Ashar Reaksi Saat Di Rukya Ada Yang Keserupan Ataupun Tidak Jika Ada Yang Sakit Pada Lambung Pertanda Sihir Tersebut Telah Tertelan Atau Terminum Panas Bagian Dada Sihir Khawatif Kekhawatiran Yang Sangat Tinggi Ya Adalah Sihir Bisikan Yang Merupakan Salah Satu Penyebab Kejadian Gila Apa Menyebabkan Penyakit Gila Cincin Yang Dikiri Mengganggu Pendengaran Korban Dengan Membisikkan Dengan Sesuatu Yang Menakutkan Contoh Misalkan Kita Sering Temui Adalah Bisikan Bisikan Tentang Kematian Mendengar Suara Alembulan Langsung Panik Was-was Yang Tinggi Mendengar Suara Sedikit Aja Suara Mobil Dijalan Langsung Was-was Yang Sangat Tinggi Itu Sihir Hawatif Sihir Jalwattahyij Sihir Jalwattahyij Atau Sihir Pengundang Dan Pengendali Ini adalah Sihir Yang Menyerang Gadis-gadis Muslimah Sihir Ini Mampu Mengundang Dan Mengendalikan Menarik Wanita Untuk Berjalan Ke rumah Dukun Atau Penyihirnya Ciri-ciri Penderita Suhir Ini Rasa Panas Di bagian Afan Fagina Atau Dada Selalu Terbayang Wajah Seseorang Memanggil-manggil Namanya Dengan Penuh Kerinduan Dan Adanya Kekuatan Yang Mengandalikan Mengubah Keinginannya Untuk Berjalan Menuju Rumahnya Perubahan Emosi Yang Sangat Drastis Membantah Pada Ayah Ibu Bahkan Pada Suami Jika Wanita Sebut Sudah Menikah Dalam Beberapa Kasus Yang Ditemui Seseorang Gadis Setiap Pulang Kerja Mengajar Pulang Ke rumah Dukun Dan Baru Pulang Ke rumah Jam Sembil Malam Dengan Kondisi Badan Memar Bekas Siksaan Kasus Lain Seorang Ibu Muda Pergi Meninggalkan Suami Dan Anak Kecilnya Di Jakarta Menuju Rumah Dukun Dan Tinggal Di sana Dan Dikembalikan Setelah Tiga Bulan Jadi Mangsa Menjadi Liar Ayah Perseks Jika Tidak Bertemu Dengan Si Penyihir Atau Si Penyihir Telah Mati Yang berikutnya Adalah Tadil Azawaj Sihir Tadil Azawaj Atau Sihir Penghalang Jodoh Ini Begerja Untuk Menghalangi Jodoh Atau Beberapa Kasus Ketika Mau Menikah Tiba Tiba Salah Satu Pasangan Menyampaikan Muka Muka Sudah Tua Banget Terus Adanya Kebencian Yang Luar Biasa Menjelang Pernikahan Nisir Pemisah Ciri-cirinya Adalah Pusing Atau Migren Sepanjang Waktu Dan Tidak Dapat Disembuhkan Dengan Obat Melihat Lelaki Yang Datang Seperti Buruk Rupa Sesak Nafas Atau Sesak Di Dada Dari Asar Hingga Malam Gelisah Saat Tidur Insomnia Perih Dirahim Dirahim Atau Lambung Dan Punggung Bawah Banyak Berfikiran Negatif Reaksi Saat Di Rukiah Kesurupan Nangis Teriak Bahkan Sampai Mengamuk Sakit Atau Panas Bagian Pah Atau Kaki Bagian Bawah Yang Ketujuh Adalah Sihir Marit Atau Sihir Penyakit Sakit Ini Bekerja Menyakiti Secara Terus Menerus Di Salah Satu Anggota Contoh Misalkan Ayahnya Sakit Besoknya Sembuh Gantian Ibunya Ibunya Sakit Sembuh Gantian Kepada Anaknya Anaknya Sembuh Gantian Lagi Kepada Ayahnya Mutar Terus Nah Ini Sihir Marit Untuk Membedakan Antara Penyakit Medis Dengan Non Medis Adalah Dengan Melihat Reaksinya Untuk Penyakit Non Medis Jika Saat Dibacakan Rukiah Akan Mengalami Kejang Tidak Sadar Pusing Terus Mual Muntah Dan Banyak Reaksi Atau Saat Dibacakan Tidak Ada Reaksi Sama Sekali Untuk Reaksi Saat Di Rukiah Bagian Tubuh Yang Sakit Rasa Panas Atau Dingin Kebas Tiba Tiba Kaku Dan Biasanya Saat Melakukan Terapi Berulang Ulang Maka Akan Mengalami Perubahan Pada Sakit Entah Berkurang Atau Hilang Yang Berikutnya Adalah Sihir Nazif Atau Pendarahan Ini Terjadi Pada Wanita Ciri Mengalami Pendarahan Setelah Darah Haid Yang Rutin Terhenti Kadang Sampai Satu Bulan Cara Kerja Jin Ini Sangat Jahat Ia Masuk Dalam Tubuh Dan Berjalan Melalui Darah Seperti Yang Disabdakan Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Sungguhnya Jin Sungguhnya Syaiton Mengalir Di Peredaran Darah Bani Adam Ya Yang Berikutnya Adalah Sihir Rot Sihir Rot Adalah Sihir Ikatan Ini Terjadi Pada Wanita Sang Istri Tidak Bisa Digaul Suaminya Dengan Alasan Tidak Yang Tidak Dikendaki Sang Istri Dalam Kondisi Parah Kedua Paha Istri Terkunci Saat Melakukan Jima Sihir Adamul Injab Atau Sihir Mandul Ya Ciri-cirinya Adalah Keguguran Berulang-ulang Tanpa Sebab Sakit Berkepanjangan Di Kitar Rahim Tidak Dapat Keturunan Setelah Menikah Bertahun-tahun Padahal Dokter Menyatakan Suami Istri Subur Terdapat Gangguan Sihir Dan Jin Pada Istri Catatan Sangat Mungkin Terjadi Kesamaan Antara Gejala Dan Reaksi Meskipun Mengalami Sihir Yang Berbeda Rasa Nyari Dilambung Terus Menerus Pertanda Bahwa Sihir Tersebut Tertelan Sebagian Besar Orang Yang Tersihir Akan Mengalami Sesak Nafas Terutama Pada Malam Hari Atau Mengalami Sakit Pada Waktu Tertentu Biasanya Buhul Atau Ikatan Sihir Akan Terlihat Melalui Mimpi Atau Saat Di Rukyah Dan Bisa Jinnya Memberitahukan Dimana Letak Buhul Namun Jangan Terlalu Percaya Karena Mereka Sebagian Besar Dusta Saat Di Rukyah Terjadi Bagian Panas Pada Organ Tubuh Tertentu Media Sihir Bisa Dengan Air Najis Tanah Kuburan Angin Buhul Yang Ditetakkan Di Tempat Tinggi Api Kemenyan Yang Dibakar Telur Yang Dibakar Untuk Solusi Sihir Sendiri Ini Kecil Kita Bacakan Yang Pertama Rukyah Jibril Nanti Kita Sampaikan Di Slide Selanjutnya Yang Berikutnya Adalah Al Mu'awizatain Yang Disitu Adalah Surat Al-Ikhlas Al-Falq Dan Anas Yang Selanjutnya Az-Zahrawain Disini Surat Al-Baqoro Al-Imran Yang Yang Berikutnya Adalah Rukyah Rumah Nanti Lebih Detailnya Kita Akan Bahas Di Rukyah Mandiri Holistik Disitu Poinnya Banyak Sekali Sekalian Taubat Nasuhal Sering Membaca Al-Quran Yang Ketujuh Adalah Hijrah Berpindah Dari Zona Nyaman Untuk Al-Ain Nanti Kita Akan Lebih Bahas Lagi Di Buku Kami Yang Kedua Insyaallah Banyak Sekali Yang Bisa Kami Sampaikan Tapi Rekan Untuk Membacanya Silahkan Ini Sudah Lengkap Kita Akan Mengulang Saja Di Buku Yang Kedua Dan Penerapian Kepada Seseorang Tersebut Ya Begitu Saja Rekan-Rekan Sekalian Ya Dari Kami Jika Ada Kesalahan Datang Dari Kami Kesempurnaan Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhir Kalam Dari Kami Barakul Fik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P Terima kasih.